Intro Komisi 10 DPR RI mendorong kerjasama antara Badan Ekonomi Kreatif atau Bekraf dengan berbagai perguruan tinggi dalam melakukan penelitian kegiatan ekonomi kreatif masyarakat yang saat ini belum banyak dijadikan sektor industri kreatif. Dalam rapat dengar pendapat Komisi 10 DPR RI dengan Bekraf di gedung parlemen, baru-baru ini anggota Komisi 10 DPR RI Nuroji menjelaskan dengan menjadikan berbagai jenis usaha di masyarakat sebagai suatu sektor industri dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di masyarakat. Namun Nuroji menyayangkan saat ini banyak kegiatan usaha kecil yang dilakukan oleh kaum muda seperti kuliner dan fashion tetapi belum dikategorikan dengan jelas. Untuk itu Nuroji meminta Bekraf untuk bekerjasama dengan perguruan tinggi dalam mengkategorikan sektor kegiatan usaha masyarakat atau industri kreatif. Seperti di Cina, misalkan membuat suatu produk handphone itu, itu komponen-komponen kecilnya dibuat oleh industri rumahan. Nah itu bisa jadi industri kreatif yang bisa membuat aksesoris handphone. Nah itu bukan pabrik-pabrik besar. Nah itu yang bisa menumbuhkan sektor kreatif. Anggota Komisi 10 DPR RI, Ledia Hanifa Amalia, menyayangkan belum adanya grand design yang jelas mengenai arah dan tujuan dari badan ekonomi kreatif sebagai suatu badan yang baru dibentuk. Ledia menjelaskan belum adanya grand design yang jelas dari Bekraf menyebabkan tumpang tindihnya berbagai program kegiatan ekonomi antara Bekraf dengan kementerian perindustrian. Bukan tidak mungkin jika memiliki sebuah grand design, kan nanti di SDM-nya peningkatan kualitas SDM dengan cara begini, bekerjasama dengan kementerian mana tidak berdiri sendiri tentunya. Tapi itu bagian-bagian yang kalau saya luput untuk diperhatikan. Sehingga tidak semua orang paham tentang badan ekonomi kreatif. Sanika dan Bowo, TVR Parlemen, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.